Ke informasi lain, selasa siang Menteri Sosial membagikan beras rastra atau beras keluarga sejahtera untuk masyarakat Karanganyar. Pembagian beras rastra ini juga sekaligus menjadi ajang sosialisasi program rastra yang sebelumnya bernama program beras raskin. Dalam kunjungan kerjanya, Menteri Sosial Kofifah Indar Parawansa membagikan subsidi beras untuk keluarga sejahtera atau rastra kepada 200 rumah tangga di Kabupaten Karanganyar. Rastra merupakan program beras bersubsidi yang diperuntukkan kepada keluarga kurang mampu dengan harga yang jauh lebih murah dibanding harga di pasaran. Sebelumnya, rastra dikenal dengan nama raskin atau beras untuk rumah tangga miskin. Pada pertengahan Desember, pendistribusian beras untuk keluarga sejahtera ini diperkirakan akan selesai untuk semua daerah. Beras 98 persen. Artinya proses distribusi rastra sampai sekarang yang reguler itu sudah hampir selesai. Harapan saya tanggal 15 semua sudah 100 persen. Beras untuk keluarga sejahtera ini bisa ditebus dengan harga Rp 1.600 per kilogramnya. Masing-masing rumah tangga akan mendapatkan jatah 15 kilogram beras. Kurniawan Arief melaporkan untuk NET.